selamat datang di channel XMotorite kali ini admin akan membahas tentang motor tercepat yang berkubikasi 150cc versi skuter matic atau skuting jenis motor ini bertransmisi otomatis dan keberadaannya semakin populer semenjak mulai atau awal kemunculannya di tahun 2000an sehingga saat ini motor jenis ini banyak mengalami perkembangan contohnya pada mesin bahkan banyak yang memiliki spesifikasi yang sama persis dengan motor sport atau motor batangan jadi jika kalian lihat sejelas, pastinya akan terbayang bahwa matic ini akan secepat motor sport untuk larinya, sebenarnya tidak demikian karena matic ini mempunyai banyak permasalahan yang akan menghalangi performa mesinnya, untuk bisa dikatakan sejajak dengan motor sport atau motor batangan permasalahan yang pertama tersebutnya pada sistem penggerak rodanya yang berupa belt fan belt atau CVT memiliki power loss atau tenaga yang hilang dari mesinnya mencapai hingga 20% lebih jika dibandingkan rantai itu lumayan isinya cukup jauh karena rantai sendiri memiliki power loss berkisar antara 5% hingga 10% bahkan ada yang kurang dari 5% faktor yang kedua adalah pada ukuran diameter rodanya yang cenderung lebih kecil dari motor batangan hal ini mungkin untuk menghimbangi power loss yang cukup besar dari penggerak rodanya sehingga akselerasinya atau torsi bawahnya bisa menutupinya tapi tentunya hal ini berpengaruh kepada kemampuannya mencapai top speed atau kecepatan puncaknya karena ukuran roda yang lebih besar itu baik dalam pencapaian top speed tapi kurang untuk akselerasi dan sebaliknya roda yang berukuran kecil cenderung lebih baik dalam berakselerasi tapi kurang dalam mencapai kecepatan puncak atau top speednya lalu faktor yang ketiga umumnya metric ini menggunakan mesin SOHC yang tidak diciptakan untuk RPM tinggi sehingga ini juga berpengaruh pada kemampuannya mencapai kecepatan puncaknya atau nafasnya cenderung pendek kemudian faktor yang keempat adalah kurangnya kontrol dari transmisinya karena otomatis jadi kalian tidak bisa mengontrol perpindahan gigi misalnya kalian ingin meloncat dari gigi 2 langsung ke gigi 4 dan faktor yang kelima adalah masalah kontrol pengurangan kecepatan karena metric ini hanya menggunakan rem depan dan belakang saja tentunya berbeda dengan motor manual karena pengurangan kecepatan bisa dibantu oleh engine brake karena pengereman ini fungsinya sangat vital pada kecepatan tinggi terutama pada keamanan mengenai faktor penilaian apa saja bisa kalian lihat di deskripsi disana admin sudah menyertakan link-link dari video yang bisa kalian belajar dan tentunya akan menambah wawasan kalian tentang otomotif Honda 2 sebelum masuk peringkat admin sarankan kalian untuk subscribe channel ini karena untuk kedepannya admin akan membahas semua motor dari publikasi kecil hingga yang besar berdasarkan spesifikasi dan perhitungan jadi tidak hanya membahas secara look atau tampilan saja sehingga kalian bisa membayangkan sebuah motor dari segala aspek pada peringkat ke-10 ditempati oleh Vespa Sprint 150 motor ini merupakan salah satu produk dari pabrikan motor asal Italia yang dikenal dengan brand Vespa yang juga menjadi ikonnya motor scooter mengikuti perkembangan teknologi dan pasar serta aturan Vespa yang tadinya mengusung mesin dua tak bertransformasi menjadi mesin empat tak yang saat ini atau kini mereka menyebutnya dengan sebutan IGET atau Italian Green Experience Technology Vespa Sprint 150 ini dibekali mesin 154,8 cc IGET 3V atau 3 kartu sedangkan pada diameter yang langkah pistonnya adalah 58 x 28,6 mm jenis square lalu pada ratio compressinya adalah 10,5 x 1 mesin Vespa Sprint ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,7 hp di 7,500 rpm dan torsi maksimalnya di 12 nm pada 5,000 rpm sedangkan pada bobotnya ini cukup berat mencapai 147 kg sehingga nilai PWR yang didapatkan adalah 22,23 kg per 1 hp pada peringkat ke-9 masih ditempati produk Vespa lainnya yaitu Vespa GTS Super Sport 150 IGET salah satu andalan motor Vespa di kelas 150 cc ini dibekali publikasi mesin sebesar 154,8 cc IGET 4K tube yang pada board kali stroke pistonnya adalah 58 x 58,7 mm jenis square dan rasio compressinya berada pada 10,5 x 1 mesin Vespa GTS ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,5 hp di 8.250 rpm dan torsi maksimalnya 13,5 nm di 6.750 rpm untuk bobotnya Vespa GTS 150 ini hampir menyamai motor 250 cc 2 silinder yaitu 160 kg dengan bobot seberat itu maka nilai PWR yang didapat atau yang dihasilkan adalah 15,14 kg per 1 hp kemudian pada posisi ke-8 ditempati oleh Kimco Lite 150i motor ini merupakan produk dari pabrikan asal Taiwan Kuangyang Motor Co-LTD atau Kimco yang dipersenjatai mesin sebesar 149 cc SHC 4K tube pada diametrik yang langkah pistonnya memiliki perbandingan 59 x 54,5 mm overbore lalu pada rasio compressinya adalah 10,9 x 1 pada performa mesinnya Kimco Lite ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 13,3 hp di 8.500 rpm dan torsi maksimalnya 10,2 Nm di 6.500 rpm pada bobot motor ini mencapai 129 kg sehingga nilai PWR yang didapatkan sebesar 18,02 kg per 1 hp pada peringkat 7 ditempati motor Kimco lainnya yaitu Kimco King Racing F1 150 ya sesuai namanya Kimco ini menyimpan racing pada motor ini berarti motor ini adalah yang paling adalkan di kelas 150 cc motor ini mempunyai spek mesin besar 119 cc SHC 4K tube pada board kali strok pistonnya memiliki perbandingan 59 x 54,5 mm overbore dan rasio compressinya adalah 11 x 1 mesin scooting ini mampu membutuhkan tenaga sebesar 13,8 hp di 8.500 rpm dan torsi maksimalnya berada pada 11,7 Nm di 6.500 rpm dengan bobot yang cukup ringan hanya sebesar 150 kg saja maka nilai PWR yang dicapai adalah 15,09 kg per 1 hp pada peringkat 6 ditempati motor terlaris di kelas 150 cc adalah Yamaha NMAX 155 ya Yamaha NMAX ini memang paling diunggulkan dari pemerintahan Yamaha karena sejak awal kelahirannya di tahun 2015 hingga saat ini boleh dibilang sangat baik pada penjualannya sehingga sales Yamaha suka nyeleneh kalau penjualan NMAX itu kayak kacang pada dapur pacunya NMAX 155 ini dipersenjatai mesin 155,1 cc SHC 4 katup ditambah VVA sedangkan pada diameter kaya langkah pistonnya adalah 58 x 58,7 mm m2 dan rasio compressinya adalah 11,6 banding 1 mesin dari NMAX ini mampu membutuhkan tenaga sebesar 15,6 hp di 8.500 rpm sedangkan torsinya berada di 13,9 Nm pada 6.500 rpm membuat dari motor ini adalah 132 kg dengan begitu nilai PWR yang dicapai adalah 15,52 kg per 1 hp pada posisi kelima ditempati oleh ADV 160 motor ini merupakan scooting andalan Honda bergenre adventure dan ADV ini juga merupakan produk flagship andalan Honda di kelas 150 cc untuk kelas scooter otomatis ya bisa lah kalian lihat dari pricingnya Honda ADV ini mempunyai instifikasi mesin 156,9 cc SHC 4 katup pada perbandingan diameter kaya langkah pistonnya adalah 60 x 55,5 mm per board sedangkan pada rasio compressinya adalah 12 banding 1 ADV 160 ini pada putaran mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 15,8 hp di 8.500 rpm sedangkan torsinya berada pada 14,7 Nm pada 6.000 rpm pada bobotnya ADV 160 ini mencapai 133 kg dengan begitu nilai PWR nya mencapai 15,48 kg per 1 hp selanjutnya ke peringkat 4 ditempati oleh Honda PCX 160 PCX sendiri adalah kepanjangan dari personal comfort salon adalah skutik light up Honda yang berfokus pada kenyamanan skutik ini dipersenyatai mesin yang sama dengan ADV 160 yaitu 126,9 cc SHC 4 katup pada rasio over track stroke nya dari pistonnya adalah 60 x 55,5 mm over board juga rasio compressi dari mesinnya adalah 12 banding 1 padahal tahan power atau tenaganya dari mesinnya sama saja dengan Honda ADV 160 yaitu sebesar 15,8 hp di 8.500 rpm dan torsinya berada pada 14,7 Nm di 6.000 rpm pada bobotnya motor ini lebih ringan 2 kg jika dibandingkan Honda ADV 160 dengan begitu maka nilai PWR nya mencapai angka 15,32 kg per 1 hp pada peringkat 3 ditempati oleh Honda SH150i pasti kebanyakan dari kalian tidak mengetahui jika sebenarnya Honda memiliki skutik di kelas 150 cc selain vario, BCX dan ADV memang sih jika dibandingkan saudara-saudaranya penjualan metik ini tidak mulus mungkin karena faktor harga yang lebih tinggi karena sudah dijual secara CPU yang harganya hampir menemukan 42 jutaan OTR sebenarnya Honda SH150i ini satu angkatan dengan generasi sebelumnya dari BCX, ADV dan vario ketika masih mengusung mesin SHC 2 katup 150 cc dan saat itu tenaga dan torsi dari motor ini cukup superior jika dibandingkan ketiga saudaranya tadi bahkan meskipun ketiga saudaranya tadi yang 150 cc sudah di upgrade menjadi 160 cc 4 katup secara power dari mesinnya skutik ini masih belum bisa di kalahkan Honda SH150i ini berbesin 153 cc SOHC 2 katup rasio board x stroke pistonnya adalah 58 x 57,9mm mid square termasuk mid square ya karena jika dikurangi itu selisihnya masih di bawah 1 kemudian pada rasio kompresinya adalah 10,6 banding 1 pada setor mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 16,4 hp di 8.250 rpm dan torsi sebesar 13,9 Nm di 6.500 rpm untuk bobotnya mencapai 136 kg dengan begitu nilai PWR yang dicapai adalah 15,12 kg per 1 hp sebenarnya generasi terbaru dari skutik ini sudah dirilis di luar sana pada setor mesinnya berubah menjadi 156,9 cc SOHC 4 katup sama dengan mesin-mesin skutik Honda lainnya saat ini kelas 150 cc ya bisa kalian bayangkan lah ya sebelum di upgrade saja tenaganya masih lebih besar dari vario, PCX, dan ADP 160 apalagi jika sudah menggunakan mesin baru pada peringkat 2 ditempatnya oleh Yamaha Aero 155 desain dari medium skutik Yamaha ini paling sporty ya jika dibandingkan dengan yang lainnya pada spesifikasinya Yamaha Aero 5 ini dibekali mesin 155,1 cc SOHC 4 katup plus VVA dan diameter dari langkah pistonnya adalah 58 x 58,7 mm Nm2 dengan rasanya kompresinya adalah 11,6 banding 1 pada powernya sebelumnya mesin Aero 5 ini masih dibawah Yamaha N-Max yaitu sebesar 15,2 HP di 8.000 RPM dan torsi 13,9 Nm di 6.500 RPM sedangkan pada bobot dari Aero 155 ini mencapai 122 kg saja lebih ringan dari Yamaha N-Max dengan begitu PWR nya menjadi lebih baik mencapai 14,60 kg per 1 HP dan yang menjadi juaranya atau peringkat 1 adalah Honda Vario 160 skutik ini atau Honda Vario 160 ini sempat menjadi berbincangan rider tanah air karena banyak hasil uji yang dilakukan secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa motor ini sukses mengungguli rival-rivalnya motor yang menjadi line up ketiga medium skutik Honda ini mempunyai spesifikasi mesin sebesar 156,9 cc SHC 4A tube rasio worklist rock pistolnya adalah 60 x 55,5 mm overbore dan rasio kompresinya adalah 12 banding 1 jika dibandingkan dengan skutik 150 cc Honda lainnya misalnya PCX dan ADP 160 apalagi jika dibandingkan Honda SH150i puntaan tenaganya dari mesinnya itu lebih kecil sebesar 15,2 HP di 8.500 RPM dan torsi 14,7 Nm di 6.500 RPM tapi Honda Vario 160 ini mempunyai kelebihan di popot yang ringan mencapai hanya 115 kg saja dengan begitu nilai PWR yang dicapai dari Honda Vario 160 ini adalah 14,51 kg per 1 HP dan menjadi yang terbaik jika dibandingkan semua skutik 150 cc yang ada saat ini di Indonesia begitu saja bahasan kali ini tentang peringkat motor 150 cc versi skutik matic atau skuter mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau didiskusikan silahkan isi kolom komentar jika kalian suka video ini silahkan like, follow, dan subscribe dan tidak bosan-bosannya saya inginkan agar selalu berhati-hati di jalan karena jawa kalian lebih penting dari apapun sampai jumpa di konten berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!